Bidah dari Umar Bungkotop pada lawanmu Umar Bungkotop merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan jaminan masuk surga Ia bukan bagian orang-orang yang pertama masuk Islam Bahkan Umar Bungkotop masuk Islam atas doa Rasulullah SAW Tadkalah hidayah Allah menentu hatinya dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Ia pun tak pernah ingkar dari apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah Senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar Umar Bungkotop memiliki kedudukan yang tinggi di kaum Quraish Sehingga keislamannya turut membawa serta orang-orang Quraish pada saat itu Umar dianubrahi hati yang keras tetapi luluh tertala mengingat masa jahiliahnya Masa yang kerap membuatnya meneteskan air mata Keras hatinya selalu tertuju pada kemungkaran Dan hal inilah yang membuat setan takut dan lari terbirit-birit jika melihat Umar Bungkotop Pada suatu hari Rasulullah bercerita mengenai pedihnya neraka dan nikmatnya surga Rasulullah bercerita tentang bidadari-bidadari yang ada di surga kepada para sahabatnya Ada pun peristiwa yang menunjukkan Rasulullah melihat surga dan neraka dikisahkan dari Isra Mi'raj Dalam kisahnya Rasulullah melihat para bidadari yang sedang bergembira Sedangkan di antara bidadari itu ada yang terduduk malu Rasulullah SAW pun bertanya kepada malaikat Jibril Wahai Jibril, bidadari siapakah itu? Jibril pun menjawab Bidadari itu adalah diperuntukkan bagi sahabatmu Umar Radul Lawanku Dari kisah Rasulullah tentang keberadaan para bidadari di surga Umar pun memiliki impian bahwa kelak ia ingin mendapatkan bidadari surga yang memiliki kulit hitam manis Dahinya tinggi, bahagian atas matanya berwarna merah dan bagian bawah berwarna biru Serta memiliki sifat sangat pemadu Tak ada yang mampu menghalangi kuasa Allah SWT Atas ketakwaan Umar bin Faktab mampu menemukan bidadari impiannya di surga sebagai nikmat dari Allah SWT Terima kasih telah menonton!